Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah Jabar atau Syekh Abdul Jabar Nama aslinya adalah Pangeran Kusumo Rinto Dia seorang yang bergarah bangsawan Khususnya dari Raja-Raja Jawa Nah berikut ini bisa Syekh Abdul Jabar Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Dari nasab keturunan Baik dari jalur kakek maupun nenek Keduanya masih keturunan Raja Brawijaya V Yakni Adipati Joyo di Ningrat Oleh karenanya beliau disebut Pangeran Manuskrip Gresik mencatat Sultan Hadiwi Joyo Atau Joko Tingkir Mempunyai dua orang putra yang sama-sama diberi nama Pangeran Benowo Akan tetapi Pangeran Benowo I lebih dikenal dengan nama Pangeran Selarong Sedangkan Pangeran Benowo II dikenal dengan nama Pangeran Benowo Pangeran Benowo I bukanlah anak kandung Dia adalah anak angkat Sultan Hadiwi Joyo Dengan nama asli Suto Wijoyo atau Senopati Dialah yang telah menjadi Raja Mataram pertama Nama Selarong sendiri adalah gelar yang diberikan Sultan Hadiwi Joyo kepadanya Pangeran Benowo II Pangeran Benowo II mempunyai empat orang saudara Satu putri dan empat putra Anak pertama perempuan bernama Ratu Mas Anak kedua Pangeran Pringgo Dhani yang berjuluk Kiai Pengging Yang ketiga Pangeran Pringgo Kusumo berjuluk Kiai Mojo Anak keempat Pangeran Dadung Kusumo Sedangkan anak terakhir bernama Pangeran Sumo Yudo alias Mbah Jabar Syekh Abdul Jabar adalah keturunan Pangeran Benowo Tempat dan tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti Karena tidak adanya bukti autentik yang tercatat dalam manuskrip maupun buku-buku sejarah Jawa Akan tetapi dilihat dari masa kehidupan leluhurnya Pangeran Benowo dapat diperkirakan ia lahir di Pajang wilayah Surakarta Hal ini diperkuat dengan adanya cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat Josogan dan sekitarnya Bahwa sampainya Syekh Abdul Jabar dijocokan karena pelarian dari Pajang akibat kalah perang dengan penjajah Belanda Jika benar Syekh Abdul Jabar lari dari Pajang Maka dapat diperkirakan saat itu tahun 1628 atau 1629 Ini didasarkan pada tahun penyerangan Mataram ke Batavia Pusat DOC Apalagi menurut Agus Sunyoto Peneliti dan penulis sejarah Kerajaan Mataram pernah mempunyai seorang utusan yang bernama Pangeran Sumo Yudo Hal ini diperkuat dengan adanya informasi Bahwa beliau hidup sejaman atau lebih muda sedikit dengan Mbah Sambu Lasem Sedangkan Mbah Sambu hidup sejaman dengan Bupati Lasem ke-14 Adipati Tejoku Sumo I Yakni sekitar tahun 1585 sampai 1632 Selain dikenal sebagai Wali Wah Juga panglima perang dan musuh besar kompeni Belanda Ibarat duri beliau adalah duri dalam daging Bagi pemerintahan Belanda Sehingga pada suatu saat terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara keduanya Akan tetapi beliau mengalami kekalahan Kemudian lari dari pajang menurut jarah ngelirip jojokan tuban Di tempat ini beliau tinggal di rumah seorang tokoh dan ahli ilmu kanuragan Bernama Mbah Sarkowi atau lebih dikenal dengan Mbah Ganyong Dari sinilah babak baru kehidupan Syekh Abdul Jabbar dimulai Syekh Abdul Jabbar menjadikan jojokan sebagai pusat aktivitasnya Salah satu tempat tersebut bernama Kedung Banteng Menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat jojokan Kedung Banteng adalah gudang persenjataan atau pusaka Dan tempat penyimpanan barang-barang kerajaan Tempat ini terletak di dalam hutan di pinggir sungai Sebelah utara air sumber kerawak Konon tempat ini juga digunakan sebagai pertapaan Dan markas agresi Syekh Abdul Jabbar melawan kompeni Belanda Tempat ini menjadi bukti sejarah Bahwa Syekh Abdul Jabbar benar-benar seorang musuh besar dan burunan kompeni Suatu saat untuk mengelabuhi kompeni Beliau mengganti namanya menjadi Purboyo Jadi selain dikenal dengan nama Kusumo Yudo Dan Abdul Jabbar Di tempat ini beliau juga dikenal dengan Pangeran Purboyo Mbah Abdul Jabbar beliau meninggal Dan dimakamkan di bukit ngelirip jojokan Makamnya diabet oleh kedua makam istrinya Diceritakan Sesaat setelah meninggal Bau wangi menyeruak dari jasadnya Bau itu begitu harum Hingga mengherankan bagi penduduk sekitar Bahkan yang lebih ajaib lagi Wangi itu tercium sampai luar desa jojokan Yakni daerah senori, tanggir, dan sekitarnya Nah itu tadi Kisah Syekh Abdul Jabbar Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!